Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina di video kali ini aku mau share lagi nih kegiatan aku aku mau ngangkatin penjemuran aku ya ini tuh masih pukul jam 12 siang gitu tapi cuaca udah mendung gitu jadi aku mau angkatin aja ya temen-temen ini cucian yang kemarin ya temen-temen belum kering gitu pas kemarin jadi sekarang Alhamdulillah udah kering tapi yang sebagian lagi yang tadi pagi aku cuci itu belum kering ya temen-temen jadi mau aku pindahin gitu kegantungan putar Oh ya temen-temen aku belum sapa-sapa nih temen-temen semua apa kabarnya nih temen-temen semua semoga temen-temen semua sehat wafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan untuk temen-temen yang sudah mau mengklik video aku yang suka nge-like yang suka komen yang udah men-subscribe juga terima kasih banyak ya temen-temen atas dukungannya dukung juga ya video aku yang ini dengan cara like comment dan subscribe ya temen-temen ya temen-temen terima kasih sebelumnya karena like itu sangat berarti banget ya temen-temen untuk kemajuan channel aku biar lebih direkomendasikan gitu sama tim YouTube gitu dari YouTube-nya lanjut ke videonya ya temen-temen aku ngangkatin jemurannya tuh bareng anak aku yang kecil dia tuh kalau aku ke atas rumah suka pengen ikut gitu ya temen-temen nggak tahu kenapa kalau nggak ikut dia dia malah nangis ya udah aku ajak aja walaupun ya ribet gitu aku harus naik turun dua kali karena aku harus nah pas turun tuh nanti aku bawa jemuran dulu lalu aku bawa aku terkadang anak aku dulu yang aku bawa kadang jemuran dulu ya temen-temen tapi dia anteng kok dia nggak neko-neko orangnya baik sekali cuma diam gitu kalau aku suruh diam ya diam gitu Alhamdulillah sih baik banget anak aku oke dan ini cara aku ngangkatin jemuran pakaian aku ya aku lebih suka dibuka dulu ya dari gantungannya dan untuk ngelipatnya kadang aku malam hari gitu ya nggak langsung aku lipat oke temen-temen ini lanjut ke video pas sorenya ya temen-temen menjelang maghrib gitu paksu tuh pergi ke kebun ya nyari jamur liar gitu dan ini ya hasilnya ya temen-temen Alhamdulillah dapat banyak gitu dan aku bisa bagi-bagi sama saudara aku Alhamdulillah ya temen-temen yang dapat rezeki dan aku mau masak di crispy gitu ya temen-temen jamur crispy dan ini adalah jamur rampak gitu ya kalau nemu banyak tuh namanya jamur rampak dan ini aku ngambil enam biji atau lima yang aku lupa apalagi aku mau masak di jamur crispy dan aku udah cuci lanjut aku mau suir-suir gitu ya temen-temen dan ini jamur yang putih itu namanya supa jamur bulan ya gitu kalau di Garut tuh namanya supaya ya temen-temen jadi kadang aku ngomongnya supaya maaf ya temen-temen ini nah jamurnya lanjut aku mau suir-suir gitu karena mau di crispy jadi harus di seperti ini ya temen-temen untuk bumbunya aku hanya mau pakai bumbu sajiku gitu ya temen-temen karena stok terigu aku udah habis dan ini bumbunya cuma ini aja ya temen-temen aku cuma nambahin ladaku aja ya temen-temen biar lebih wangi lagi dan ini cara menggoreng aku seperti ini ya temen-temen biasanya sih aku pakai adonan yang cairnya ya sedikit gitu terigu yang dicair cairin cuma aku lagi males gitu jadi seperti ini aja ya temen-temen biar cepat cuma dikocok di dalam keler gitu biar merata dan enggak kemana-mana cipratan terigunya dan lanjut mau goreng gitu ya temen-temen oh ya temen-temen siapa nih yang suka sama jamur yang alami gini jamur liar yang ada di kebun siapa nih bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen sebagian orang sih pasti ada aja ya yang gak suka gitu tapi kalau di kampung aku kebanyakan alhamdulillah lah ya pada suka gitu sama jamur ini katanya tuh enak burih alami dan kalau dijual di kampung aku tuh lumayan ya kalau satu biji tuh bisa dibeli satu sepuluh ribu gitu oke temen-temen dan ini udah beres gitu ya aku masaknya aku mau pindahin ke piring saji gitu biar kelihatan bagus oke temen-temen untuk saya disini dulu untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati